Pemerintah kota Jambi saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi maupun edukasi tentang vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, baik melalui media masa maupun media sosial. Dikatakan oleh wakil wali kota Jambi bahwa selama pelaksanaan vaksinasi hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan adanya kejadian pasca imunisasi atau KIPI selama pemberian vaksinasi tersebut. Belakangan ini vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun telah digulirkan di kota Jambi. Beberapa kendala yang biasanya terjadi pada perrealisasian vaksinasi anak yang rata-rata usia sekolah dasar ini adalah izin dari orang tua siswa, di mana masih banyak orang tua yang takut apabila anaknya dilakukan vaksinasi. Terkait hal tersebut, wakil wali kota Jambi Maulana menunturkan pihaknya terus melakukan sosialisasi terhadap vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini, melalui media masa maupun media sosial. Meski demikian, tidak sedikit pula orang tua murid yang merespon positif terhadap vaksinasi ini. Maulana juga mengatakan secara umum vaksinasi tersebut akan terus berjalan, di mana kegiatan ini merupakan salah satu antisipasi maupun upaya penurunan kasus COVID-19, khususnya di kota Jambi. Perrealisasian vaksinasi anak ini juga dinilai mudah karena tempat maupun data para siswa sudah ada di masing-masing sekolah. Alhamdulillah, di beberapa sekolah, orang tua merespon secara positif. Dan saya bersama di nasihatan dan jajaran lain sudah melakukan dialog-dialog di media sosial, di radio, di TV, seperti saya kemarin di Radio Salam Jambi gitu, karena saya dapat laporan banyak orang tua yang belum mau. Sehingga kita butuh memberikan edukasi. Maulana juga menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum menerima adanya laporan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI terhadap vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun tersebut. Sementara untuk ketersediaan vaksin anak ini juga masih aman karena dilaksanakan secara bertahap. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!